Jenazah anak Ridwan Kamil Emeril Kamumtas atau Eril berusia 23 tahun yang hilang di Sungai Ar, Swiss telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 6.50 waktu setempat di Bendungan Enggehalde. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Krishna Dianta Akasa, kontributor kompas.com di Swiss, Bendungan Enggehalde berada kurang lebih 5 km dari Skunaustek, lokasi Eril mulai masuk ke air untuk berenang di Sungai Ar. Seperti kebanyakan bendungan lain di Sungai Ar, Bendungan Enggehalde sehari-hari dimanfaatkan juga untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air. Di sepanjang Sungai Ar, antara Skunaustek dan Bendungan Enggehalde, terdapat satu bendungan lagi, bernama Suwilimeteli. Ini berarti jenazah Eril kemungkinan sempat hanyut melewati bendungan tersebut sebelum ditemukan di Bendungan Enggehalde. Pada Kamis 9 Juni 2022 sore, waktu setempat akses menuju Bendungan Enggehalde terpantau terbuka, hanya kondisi Bendungan tampak sepi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lokasi, Bendungan Enggehalde sehari-hari dibuka untuk umum. Orang-orang bisa menyeberangi Sungai Ar di Bendungan dengan memanfaatkan jembatan yang tersedia. Di Bendungan itu ada lokasi di pojok yang tertutup untuk orang umum. Terima kasih. 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 Terima kasih.